Saya nanya sama ibu, ibu boleh enggak seorang perempuan nikah tanpa wali? Boleh? Boleh atau tidak ibu? Enggak boleh, yakin enggak boleh? Saya sekarang sampaikan Imam Mabu Hanifah Imam Mabu Hanifah itu ibu ulama besar Imam Mabu Hanifah ulama besar atau ulama Jaboditabek? Ulama besar Imam Mabu Hanifah itu berkata begini Boleh enggak seorang wanita nikah tanpa wali? Kata Imam Mabu Hanifah, boleh jaizun Kenapa? Perhatikan dalilnya dari Imam Mabu Hanifah Kata Imam Mabu Hanifah, seorang perempuan itu boleh mengelola harta Misal, ada perempuan punya rumah harganya 5 miliar Dia jual beli sah atau tidak sah? Sah, kalau wanita saja boleh mengelola hartanya walaupun hartanya itu berlimpah Kata Imam Mabu Hanifah menggunakan kias Berarti wanita boleh mengelola kehormatan dirinya tanpa menunggu izin dari walinya Itu kata Imam Mabu Hanifah Berarti Imam Mabu Hanifah boleh nikah tanpa wali? Boleh kalau madhabnya Imam Mabu Hanifah Siapa yang mengambil pendapatnya Imam Mabu Hanifah? Angkat tangan Sudah mulai ragu-ragu karena tadi salah Sekarang kita dudukkan Apakah Imam Mabu Hanifah fatwanya benar? Tidak, dalam masalah ini enggak Kenapa? Karena Rasulullah ada sebuah hadis Apa hadisnya? Seorang perempuan mana saja yang dia menikah tanpa izin dari walinya Pernikahannya batal Yang kita ikuti Imam Mabu Hanifah atau Rasulullah? Rasulullah Apakah kita mengatakan Imam Mabu Hanifah benci sama sunnah? Apakah kita mengatakan bahwa Imam Mabu Hanifah tidak punya ilmu? Tidak Imam Mabu Hanifah salah itu wajar Karena memang enggak maksum Kenapa Imam Mabu Hanifah mengambil kias ustad? Kenapa belum tidak mengambil hadis? Eh begini latar belakangnya Makanya sebelum memponis itu harus dipelajari latar belakangnya dulu Latar belakangnya karena Imam Mabu Hanifah itu tinggalnya di kufah Kufah itu banyak pemalsu hadis Sehingga akhirnya menjadikan madhabnya Imam Mabu Hanifah Hati-hati untuk tidak gampang mengambil hadis Bukan karena mengingkari hadis Bukan Karena Imam Mabu Hanifah tahu banyak pemalsu hadis Makanya beliau menggunakan kias Kalaulah Kalaulah hadis tadi Yang disabdakan oleh Nabi Perempuan mana saja yang nikah tanpa wali Sampai kepada Imam Mabu Hanifah Dan hadisnya sahih Kira-kira Imam Mabu Hanifah mengambil enggak hadis itu? Pasti mengambil hadis itu Beliau ulama besar diakui Oleh madhab alusunna wal jamaah Lalu itulah yang menjadikan kita semakin mengerti Kalau setiap orang yang tergelincir Lalu kamu fatwakan langsung Dan kamu fonis langsung tanpa kamu ketemu Lalu kamu keluarkan dia dari alusunna Kamu pun bisa dikeluarkan sama orang lain Dan sampai kapan kita akan mewariskan agama ini Dalam kondisi yang semacam ini kepada anak-anak kita Terus kita akan bertengkar gitu Enggak capek bertengkar Sampai anak-anak kita nanti bosan Melihat orang yang belajar agama Kenapa? Mereka sudah mulai berkomentar Ujungnya nanti juga bertengkar-bertengkar gitu Ini yang akan kita wariskan sama anak kita basam Anak kita basim gitu Enggak mungkin kita akan mewariskan agama semacam ini bu Gen Z hari ini saya membaca sebuah penelitian Ketika kemarin pas waktu masa-masa kampanye Saya itu baru membaca sebuah penelitian dari sebuah riset Ternyata generasi Z yang di bawah 30 tahun Ada dua materi yang paling mereka skip Kalau mereka melihat sosial media Ibu tahu apa itu? Pertama materi politik Kalau dia membuka Di situ ada materi politik fitnya Di timelinenya langsung di skip Kenapa? Sudah muak melihat bagaimana masalah perpolitikan Menurut versi mereka Yang kedua Masalah agama Kenapa mereka semacam itu? Karena mereka sudah bosan melihat pertengkaran Terus Mungkin bagi kita seakan-akan Wah kita ini sedang berjuang luar biasa Enggak kamu itu sedang memperlihatkan sesuatu yang buruk Dan tidak ada keinginan untuk bersaudara Dan kita jumpai banyak masjid hari ini itu rebutan pengurus Sini direbut lagi sama sini Ini direbut lagi Terus kayak gitu Tidak akan ada habisnya Dan kita kelelahan Kenapa saya harus menyampaikan materi ini Saya ingin menjaga orang-orang yang belajar sama saya Ayo kita sama-sama Bagaimana kita itu Meyakini apa yang kita yakini benar Tapi berusaha melapangkan hati Kepada apapun yang tidak sama dengan pilihan kita Makanya saya selalu ditanya Ustadz merasa paling benar itu boleh atau tidak boleh? Boleh Wajib itu Merasa paling benar itu wajib Kenapa merasa paling benar itu wajib? Karena kita tidak mungkin beramal dengan sesuatu yang kita yakini paling benar Cuma merasa paling benar itu terbagi menjadi dua kelompok Ada kelompok yang pertama Merasa paling benar Dia merendahkan semua pendapat yang tidak sama dengan pendapatnya Dia merendahkan semua komunitas dan semua kajian yang tidak sama dengan kajiannya Dikatakan itu kajian tidak ada ilmunya Kajian tidak bermutu Kajian tidak sesuai dalil Terus saja Ketika dia merasa paling benar Ada kelompok yang pertama Ada kelompok yang kedua Dia merasa paling benar dengan pilihannya Tapi dia tidak berusaha merendahkan orang lain Dia berusaha menghormati perbedaan-perbedaan itu Selama perbedaan itu memang ada dan termaktub dalam sejarahnya para ulama Saya tidak ingin masuk ke kelompok yang pertama Tapi saya ingin masuk kepada kelompok yang kedua dan itu hak saya Karena kita menghormati perbedaan-perbedaan itu Maka sesungguhnya melapangkan hati kita dan menjadikan hati kita itu selamat dari urusan kemuslimin Itu yang kita harus selalu pahami dan kita harus mengerti Makanya sebaik-baik sikap ketika kita belajar ilmu itu apa? Jangan membenturkan perbedaan Itu sebaik-baik sikap kita ketika kita menjadi penuntut ilmu Terima kasih telah menonton!